Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Kak Adit Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama aku Kak Hanif Halo, Assalamualaikum teman-teman Perkenalkan nama kakak Kak Afit Di sini kakak dan juga teman-teman kakak akan bercerita dengan judul Domba yang tidak pernah kenyang Domba yang tidak pernah kenyang Bagaimana ceritanya ya? Penasaran kan? Ayo tonton terus video kakak sampai selesai Bayang tidak pernah kenyang Pada suatu hari ada seekor gomba yang suka sekali makan Setiap hari yang hanya dilakukan hanyalah makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, dan seterusnya Setiap hari makan, siang hari makan, sore hari makan, malam hari makan, selalu makan Dia tidak pernah merasakan Dia tidak pernah merasakannya sama sekali Suatu ketika Suatu ketika Domba-tomba liar menerima pandang gumput Di tengah hutan Semua Domba makan dengan cepat dan secukupnya Akan tetapi berbeda dengan si Domba liar yang meragus Dan tidak pernah merasakannya Dan tidak pernah menerima pandang gumput Hai Cepatlah Ayo kita pergi sebelum ada singa yang menerkam kita Si Domba yang meragus itu yang menjawab Tunggulah sebentar Aku ingin memakan rumput segar ini Perutku masih lapar Tunggulah sebentar saja Biar aku habiskan rumput ini Dan kita segera pergi Domba yang suka sekali makan itu Tetap saja makan dan makan Cepatlah Lihat di sana Suma-suma bergoyang Pasti bergenombolan singa yang akan menghabiri kita Ucap Domba lain Domba laku pun jawab Tenanglah Singa itu belum sampai di batang kumuli Atau jangan-jangan Itu hanya nasapi yang ingin makan di batang kumuli Pada suatu Saat seekor singa mulai mendekat Dari balik semak Domba-domba yang naik pergi Salah satu Domba berteriak Menjadikan tubuh Menjadikan tubuh domba berat dan sulit untuk berlari Dia pun hanya dapat berjalan dengan lambat Setelah itu Domba yang rakus ini bergegas untuk melepati semak Terjebak di dalam semak yang penuh dengan duri yang sangat tajam Ah bagaimana ini Setelah itu Singa pun menghampirinya Wow Karena tubuh domba dipenuhi dengan duri Maka singa tersebut Maka singa tersebut engah Untuk memakannya Kau ini Kepanya tidak sedap ya Lalu singa pun Berlari Untuk Memangsa Domba yang lainnya Syukurlah Singa itu tidak jadi menerkamku Tapi Sakit sekali rasanya tubuhku dipenuhi dengan duri-duri tajam ini Domba pun terus berjalan menuju rumahnya Akan tetapi Di tengah-tengah jalan Akan tetapi Di tengah-tengah perjalanan Si Domba tersebut Melihat ada rumput yang segar Melambai-lambai di arah yang bukan menuju arah rumahnya Domba pun Memilih untuk mengambil rumput itu Dan belum sempat memakan Domba jatuh ke dalam jebakan tersebut Set Setelah itu Ternyata ada suara teriakan pemburu dari balik pohon Hahaha Hahaha Terjebak kau Teriak si pemburu Sudah lama aku tidak menyantap kambing guling yang sangat besar Akan kubawa kau ke dapunku Domba pun mencari pertolongan dengan berteriak Tolong 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 Tolonglah aku teman-temanku Tidak ada yang mendengarkan Teman-temannya sudah sampai di rumah Domba yang berada dalam lubang itu tertarik ke atas Lalu digiring Setelah itu Setelah itu Domba pun digiring dengan tali oleh sepumburu Dan dibawanya ke dapur Domba pun terus meminta pertolongan Tolong teman-temanku Tolong Sampainya Astagfirullahaladzim Bukan itu Oke kita lanjutnya lagi ya Setelah itu Si Domba digiring dengan tali Dibawa oleh sepumburu ke dapurnya Dan Domba terus berteriak meminta tolong Tolong teman-temanku Tolong Tolong teman-temanku Selama dia berteriak Didengar oleh seekor singa yang mau ingin menerkamnya tadi Dan menghampirinya Wow 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 Sang pemburu pun ketakutan Dan lari menjauhinya Kabur Setelah itu Si singa ingin menerkam si kambing Pada saat ingin menerkamnya Si singa pun terjebak di dalam lubang yang tadi dibuat oleh sepumburu Wow Dan akhirnya Si Domba pun Menjauh Untuk pergi Pulang ke rumahnya Sesampainya di rumah Domba yang suka makan dan dibadahnya masih dipenuhi duri itu Disambut teman-temannya Teman-teman Domba yang lain Menyambutnya dengan senang Dan merasa lega Karena Domba selamat Dan bisa pulang Walaupun Ibadahnya penuh duri Domba ragus pun Merasa bersalah Karena tidak mendengarkan nasihat dari teman-temannya Nah seharusnya Si Domba mendengarkan nasihat baik Dan tidak mengikuti nafsu Agar tidak terkena musibah Akhirnya teman-teman Domba Membantu membersihkan duri-duri Yang ada di tubuh Domba Nah teman-teman Sudah tahu kan cerita Domba yang tidak pernah kenyang itu seperti apa Kita tidak boleh meniru Domba yang ragus tadi Karena apa? Karena perbuatan buru kita Akan menimbulkan masalah bagi diri kita Dan juga dapat menimbulkan masalah bagi orang lain Oleh karena itu teman-teman Pesan moral yang dapat kita ambil adalah Selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki Dan juga apa yang kita dapatkan Kita harus menikmati sesuatu Dengan secukupnya saja Tidak boleh berlebihan Karena apa? Karena sesuatu yang berlebihan itu Tidak baik untuk diri kita Sekian dari kelompok kakak dan juga teman-teman kakak Terima kasih telah menyaksikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!